Intro Selamat pagi pemirsa, kobaran besar api yang melalap musim nasional Indonesia atau dikenal dengan musim gajah memicu pertanyaan bagaimana pengamanan benda-benda bersejarah yang ada di musim itu setelah kebakaran terjadi peristiwa nahas ini menjadi cerminan bahwa perlindungan terhadap benda bersejarah sangat rentan bahkan sepertinya dipandang sebelah mata pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 18 September 2023 dengan tema warisan peradaban tercampakkan bersama saya Leonal Samosir dan anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Mas Kohar selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat mas Sehat alhamdulillah kita melihat untuk kesekian kalinya ya terbakar museum dan beberapa benda atau beberapa lokasi yang kita pikir tadinya harusnya sih tidak terbakar ya tapi terbakar juga pertanyaan soal peradaban itu nanti akan kita bahas sebelum itu kita akan lihat dulu Mas Kohar dan pemirsa beberapa berita yang kita perhatikan media Indonesia perhatikan pada pagi ini yang pertama ini berita mengembirakan Mas Kohar dari ajang Hong Kong terbuka 2023 bulu tangkis squad Indonesia meraih dua gelar dua gelar ini dari tadinya potensinya berapa ini Mas Kohar? dari tiga ya yang masuk ke final tiga ada ganda putri ada ganda putra dan ada tunggal putra hanya ganda putra yang gagal meraih juara jadi peringkat pertama ya dan mereka kalah oleh pasangan Denmark jadi berada di peringkat dua tetapi ini juga sekaligus kabar gembira karena setelah beberapa saat kemarin kan kita agak pacek liglar nih di BWF Tour kan nah Hong Kong terbuka ini biasanya khususnya misalnya tunggal putra itu juaranya kalau nggak dari Malaysia dari Korea ya kemudian dari Hong Kong nah sekarang Indonesia mampu tampil dengan mengalahkan dari Jepang Jonathan ya Jonathan Christie mengalahkan Kenta Nishimoto kemenangan Jonathan di tunggal putra itu sekaligus membuat skor antara Jonathan versus Kenta itu menjadi imbang 8-8 dari 16 pertemuan 8 kemenangan untuk Kenta Nishimoto 8 kemenangan untuk Jonathan Christie nah sedangkan bagi pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti ini adalah gelar pertama mereka di tahun 2023 ya di Hong Kong terbuka ini dan ini ada harapan besar lah setelah ini kan minggu depan sudah memasuki Asian Games nah para jawara ini yang memenangi Hong Kong Open ini akan ikut terjun dalam turnamen Asian Games oke ya kita ingat di turnamen Asian Games di Jakarta 2018 lalu Jojo meraih medali mas nah apakah akan bisa mengulang itu setelah Hong Kong nah ini menjadi amunisi lah energi positif dari Hong Kong Open ini ke menuju Asian Games baik kita ikut bergembira dan tentunya kita harapkan di event-event berikutnya yang paling dekat Asian Games kita juga bisa mengibarkan bendera merah putih ya Mas Kaur ya kita ke berita selanjutnya ini headline media Indonesia untuk hari ini ini menjadi antitesis dari berita yang baru saja kita bahas ini moralitas politik jadi titik masalah kalau di ajang olahraga semua orang berjuang begitu rupa dengan semangat sportifitas tapi ternyata kalau menurut berita ini moralitas politik menjadi pertanyaan juga bagaimana Mas Kaur? ya kita ini berjalan dalam alam demokrasi tetapi sayangnya pelembagaan demokrasinya belum sempurna kita masih dalam kategori cacat demokrasi ya fault demokrasi karena ternyata instrumen-instrumen yang melengkapi demokrasi ini masih belum menyentuh hal-hal substansial demokrasi itu kan mestinya dilambari oleh etika dilambari oleh moralitas yang sangat tinggi untuk memelihara kepercayaan tetapi faktanya kan banyak sekali pelanggaran hal-hal yang secara etis dan secara moral sebetulnya tidak patut dilakukan diterjang begitu saja nah cilakanya aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum ya seolah tutup mata kan begitu nah itu yang dikritisi oleh berbagai kalangan ada pegiat pemilu ada mantan komisioner KPU lalu ada juga lembaga pengawas pemilu yang semuanya memprihatinkan bagaimana situasi politik kita yang lebih mengedepankan sikap-sikap pragmatis ketimbang sikap-sikap etis contohnya azan di sebuah televisi swasta yang ternyata tidak tersentuh hukum sama sekali baik oleh lembaga penyiarannya maupun pengawas pemilunya tidak menganggap itu sebagai sebuah iklan karena dengan alasan aturan mengatakan memang belum ada capres-cawa pres nah itu itu standar yang digunakan itu aturannya bukan standar aturan yang sifatnya lebih rigid lebih ketat tapi yang dipakai itu sangat longgar masalahnya kan ini semua peristiwa yang terjadi karena bermain di celah-celah peraturan memang peraturan legalnya belum ada tidak mengatur tapi sebetulnya secara etika harusnya sih masing-masing punya perasaan yang sama begitu ya tapi kalau kemudian ini terus terjadi ini apa ya pembelajaran untuk masyarakat yang lain untuk kemudian melakukan hal yang sama atau seperti apa? ya mudah-mudahan kita ini tidak terus menerus berada dalam kubangan yang sama ketika setiap pemilu kita warnai dengan politik yang bahkan sebagian mengatakan nir-etika tanpa etika hal-hal yang sifatnya etis itu dianggap sebagai ah itu kan teori padahal sebetulnya menegakkan demokrasi itu mesti harus berbarengan dengan menegakkan etika karena standar yang tinggi moralitas yang tinggi itu akan memperkuat bangunan demokrasi itu yang diharapkan dari standar-standar ya bagi-bagi uang 50 ngeles sedikit lolos dari sanksi lalu kemudian mengatakan jangan pilih si ini memilih si Amin itu bid'ah dan seterusnya tidak ada dampak apapun yang itu semua dimensinya sebetulnya menurut berbagai analis di headline ini itu adalah dimensi etis yang mestinya moralnya itu ditaruh di paling atas saya rasa juga mungkin orang-orang yang melakukan itu pas mau tidur begitu ya malam ya mas Kohar mungkin melakukan ritual ibadah sedang berdoa hatinya mungkin menuding-nuding dirinya gitu tapi ya kita tidak tahu ya bahasa hati siapa yang tahu karena itu perlu pelembagaan betul nah lembaga-lembaga yang mengawasi ya tidak boleh mengawasi dengan hati pula repot kalau seperti itu harus pakai peraturan dan tutup mata tidak boleh kemudian melihat yang ini harus ditindak yang itu tidak begitu ya mas Kohar harusnya substantif lah oke kita harapkan kita masih punya hati nurani masing-masing terutama untuk para pelaku politik kita ke berita selanjutnya di halaman 2 ini senapas dengan editorial kita mas Kohar perkuat pengamanan museum nasional ini memang akhirnya kan pertanyaannya museum nasional atau bahkan mungkin museum-museum yang lain ya mas Kohar di Indonesia ini apakah memang masih dianggap penting apakah memang masih diperhatikan oleh bangsa ini atau hal-hal lain yang lebih substantif yang lain yang lebih pragmatis bisa menguntungkan yang dianggap lebih penting daripada museum bagaimana mas Kohar? ya standar untuk menuju negara maju itu adalah bisa ditarik dari sejauh mana kita menghargai peradaban sejauh mana kita mampu meletakkan sejarah dan budaya bangsanya itu pada level yang tinggi salah satu bentuk simbol dari hal-hal yang bersifat peradaban itu adalah museum nah sayangnya tingkat keamanan museum di kita ini sangat lemah terbukti bahwa selain kebakaran yang sangat dahsyat kemarin sebelumnya juga sudah pernah terjadi pencurian benda-benda yang sangat penting bagi sejarah Republik ini nah itu juga standar keamanan yang mestinya bisa ditingkatkan lagi nah kebakaran yang kemarin terjadi itu menjadi momentum bagi pemerintah bagi siapapun yang bergerak di bidang promosiuman untuk segera mengatur ini tingkat keamanan itu seperti apa? melibatkan ahli menginvestigasi secara serius apa yang menjadi penyebab kebakaran ini lalu dilihat kalau sebegitu gampang kita meletakkan barang-barang berharga ini meskipun replika katakan seperti itu tapi bukan tidak mungkin suatu saat akan menyentuh barang yang betul-betul asli kan kita repot nantinya kita mau menceritakan tentang Majapahit kita mau menceritakan tentang sosok air langga misalnya tapi tidak ada benda fisiknya tapi tidak ada benda-benda telinggalan fisiknya yang bisa kita lihat itu akan menjadi aneh karena seeing is believing dengan melihat orang menjadi percaya kalau bendanya terbakar atau dicuri ya tentu saja anak bangsa generasi kita ini hanya bisa melongo saja melihat cerita-cerita kisah-kisah masa lampau heroisme masa lampau tapi tanpa bisa melihat tinggalan-tinggalan itu masalahnya kan kita sering sekali disebut sebagai bangsa yang sering tergagap-gagap ya Mas Kuar setelah terjadi kebakaran di museum nasional baru kemudian meningkatkan keamanannya kemudian saya tidak terlalu yakin juga bahwa di museum-museum yang lain ada peningkatan penjagaan keamanan di editorial pagi ini diberi judul warisan peradaban tercampakan kembali lagi pertanyaan besarnya begini Mas Kuar memang bangsa kita ini memang masih bangsa yang menghargai budaya yang masih menghargai buku kalau kita boleh konkretkan lagi atau memang bangsa yang sangat pragmatis yang bahkan ketika melihat video sekarang pun itu tidak mau lebih dari 30 detik akhirnya orang-orang hanya melihat sekejap lupa sekejap lupa dan kalau itu yang terjadi berarti memang benar bahwa museum itu memang tidak kita butuhkan lagi bagaimana Mas Kuar? begini secara pidato secara pembicaraan seminar dan seterusnya kita segegap gempita mengatakan bahwa kita menghargai peradaban kita ingin menjadi negara yang maju yang menjunjung tinggi peradaban yang menjunjung tinggi warisan benda maupun warisan sejarah yang apakah itu yang dalam bentuk literasi buku atau itu dalam bentuk benda-benda bersejarah yang disimpan di museum atau lukisan-lukisan yang semuanya itu ketika pidato ketika seminar ketika di dalam meja-meja ruang ruang pendidikan kita dihantarkan pada psikologi dibangun psikologi bahwa kita ini sangat peduli terhadap hal-hal seperti itu sangat menghargai tinggi hal-hal seperti itu tetapi faktanya yang terjadi kita tahu sendiri kita mencampakkan dan tidak ada upaya yang sangat serius bagaimana untuk menghidupkan museum alih-alih menghidupkan yang terjadi justru menganggap itu sebagai remeh-temeh sehingga ya katakanlah tragedi kebakaran itu terjadi anggaran yang senantiasa dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan lain yang lebih pragmatis yang mestinya tiap-tiap daerah yang punya museum itu dia juga punya anggaran khusus untuk itu untuk museum itu dan kemudian menghidupkan secara serius sebuah museum sehingga dia menjadi tempat yang dikunjungi pertanyaan besarnya kan itu ya Mas Kohar kita tahu betul bahwa di APBN itu 20% itu wajib untuk pendidikan mestinya kan kebudayaan ini termasuk di dalamnya iya nomor klaturnya lalu kalau kita melihat museum Mas Kohar di Jakarta saja museum-museum itu dalam kondisi mengenaskan banyak sekali yang kita lihat wah debunya saja tidak bisa dibersihkan pertanyaan besarnya lagi kembali lagi apakah memang kita masih mau menjadi bangsa yang beradab atau jangan-jangan kita mulai menjadi bangsa yang biadab kita akan bahas itu Mas Kohar dan ini lah editorial media Indonesia untuk hari ini Senin 18 September 2023 Warisan Peradaban Tercampakkan Warisan Peradaban Tercampakkan Kobaran Besar Api yang melalap Museum Nasional Indonesia atau dikenal Museum Gajah memicu pertanyaan bagaimana pengamanan benda-benda bersejarah yang ada di museum itu setelah kebakaran terjadi Peristiwa Nahas itu menjadi cerminan bahwa perlindungan terhadap benda bersejarah sangat rentan bahkan sepertinya dipandang sebelah mata Warisan Peradaban Bangsa yang berulang kali terancam kelestariannya ini kini rusak karena kelalaian di tempat yang semestinya paling aman yakni museum Pihak Museum Nasional mengatakan koleksi yang terdampak insiden kebakaran pada Sabtu 16 September sebagian merupakan replika prasejarah ada 6 ruangan di gedung A yang terdampak sedangkan 15 ruangan lainnya di gedung A serta ruangan pamer gedung B dan C sama sekali tidak terdampak koleksi yang terdampak kebakaran di museum hanyalah replika sementara sisanya dalam keadaan aman untungnya benda bersejarah hasil repatriasi dari Belanda tidak terdampak kebakaran sebab koleksi itu disimpan di lokasi yang jauh dari pusat kebakaran persoalan buruknya sistem perlindungan museum ini tidak hanya dialami museum nasional tetapi juga museum lainnya di seantero negeri tidak terawat rantan pencurian hingga ancaman insiden kebakaran seperti yang menimpa museum nasional kasus pencurian museum setidaknya ada 11 kasus pencurian koleksi museum dalam rentang 2010-2020 pada 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh memerintahkan duplikasi koleksi setelah 4 artefak emas berusia 1000 tahun dicuri dari museum nasional kasus pencurian museum paling parah pada 2021 di museum negeri di ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara Kendari diperkirakan 500 benda bersejarah hilang dari ruang penyimpanan kebanyakan benda yang dicuri adalah bagian dari jenis koleksi etnologi budaya masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan jika melongok keempat dekade silam insiden pencurian yang paling fenomenal terjadi pada 1961 ketika kelompok bandit pimpinan Kusni Kasdut memboyong sejumlah koleksi emas dan permata dari museum nasional museum terbesar di Asia Tenggara kemudian pencurian koleksi uang logam pada 1979 disusul pencurian koleksi keramik senilai 1,5 miliar rupiah aksi pembobolan lainnya yakni dicurinya lukisan Basuki Abdullah Raden Saleh dan Afandi pada 1996 juga pada 2013 4 koleksi emas raib mirisnya beberapa kasus pencurian tersebut belum terpecahkan hingga kini untuk itulah sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap aspek perlindungan kelestarian warisan sejarah bangsa ini jadikan museum tempat teraman bagi peninggalan peradaban panjang Nusantara insiden ini semestinya juga menjadi momentum untuk merevitalisasi eksistensi museum museum bukan tempat menyimpan benda-benda tua belaka lebih dari itu museum merupakan tempat menyimpan harta karun yang tidak ternilai warisan dari nenek moyang semua yang tersimpan di dalam museum merupakan cermin peradaban suatu bangsa yang menjadi fondasi untuk menjadi bangsa besar merawat museum sebagai tempat yang menyimpan serta mengarsipkan bukti-bukti sejarah dan peninggalan masa lampau bangsa Indonesia bahkan revitalisasi museum mestinya juga menjadi prioritas pemerintah agar mampu menjadi sumber pendidikan untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan generasi penerus pengelolaan museum harus mengikuti perkembangan zaman harus menarik dan inovatif penyelidikan kasus kebakaran museum gajah harus tuntas jangan ada yang ditutup-tutupi harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran yang menyita perhatian publik tersebut pengelolaan museum jangan asal-asalan karena merawat museum sama dengan menjaga jati diri bangsa di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih Kak Ngasep selamat pagi ya pagi Pak Ngasep kalau kita lihat terbakarnya museum nasional memang sesuatu yang bisa dikatakan musibah sesuatu yang mungkin sebagian orang mengatakan sulit untuk dihindari tapi kita sebagai masyarakat awam akhirnya bertanya apakah memang pengamanan museum nasional dan juga museum-museum bersejarah lain cukup baik untuk mencegah musibah kebakaran ini terjadi pertanyaannya Kak Ngasep kalau yang Anda tahu apakah memang kita benar-benar memperhatikan situs museum-museum tempat penyimpanan benda-benda bersejarah ini atau jangan-jangan kita bisa lihat nanti tidak lama lagi setelah museum nasional ada lagi yang terbakar begitu Kak Ngasep bagaimana Kak ya memang kalau dari segi kepedulian masyarakat terhadap apa namanya museum ya ini juga tidak terlepas dari kepedulian negara jadi nah sejauh ini memang kita secara hukum belum punya undang-undang tentang museum yang pertama yang kedua kita juga belum punya lembaga khusus seperti Dewan Maritim Dewan Ekonomi Dewan Museum juga belum ada jadi memang secara kebijakan kelembagaan museum ini masih belum jelas apalagi awal awal Januari 2020 direktorat museum itu dibubarkan ya gitu jadi di negara ini museum budaya sejarah itu hanya lift service gitu ya hanya diplomasi berupa omongan gitu belum terbentuk secara kebijakan nah maka sebenarnya pengalaman saya menjadi tim penilai standarisasi museum keliling Indonesia tahun 2017 itu memang standar keamanan museum itu masih jauh diharapkan selain berbahaya bagi apa bagi pengunjung gitu ya itu juga berbahaya bagi pegawai dan koleksi-koleksi yang ada di dalamnya nah kebakaran museum juga bukan sekali terjadi sebenarnya museum bahari 2018 yang paling anyar dan museum-museum lain di Sumatera begitu oke Kang Asep ini kan museum-museum ini kan sebenarnya di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan kalau kita lihat setiap tahun APBN anggaran pendapatan dan belanja negara 20% itu harus setidak-tidaknya minimal diberikan untuk pendidikan tentunya juga untuk museum tapi pertanyaannya museum kebagian tidak sih dari 1 per 5 belanja pemerintah atau negara setiap tahun itu Kang Asep ya sebenarnya kalau tidak salah ada sekitar ada namanya dana indonesiana ada dana 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 khusus dana alokasi khusus untuk museum gitu tetapi memang yang saya sangat concern adalah saat ini di dalam nomenklatur undang-undang pemajuan kebudayaan itu sejarah dan museum nomenklaturnya tidak ada maka direktoratnya dibubarkan direktorat sejarah dan museum gitu kan jadi direktorat-direktorat yang ada ini tidak langsung mengurusi museum tetapi dengan istilah-istilah yang menurut saya tidak 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 tepat pada akhirnya begitu dan maka ada ada program jadi kalau jadi kalau ada hari sejarah Indonesia itu punya hari sejarah Indonesia juga punya hari museum tanggal 12 Oktober nanti itu nyaris tidak ada kegiatan dalam pemerintahan ini gitu terhadap museum dan sejarah nah hari sejarah tanggal 14 Desember hari museum tanggal 12 Oktober nah kemudian ada pekan kebudayaan nasional ini juga tidak ada sejarah tidak ada museum yang ada pertunjukan-pertunjukan gitu performance nah jadi kebudayaannya itu yang diambil bukan museumnya tetapi bukan lembaga museum dan museumnya juga sejarah tapi lebih kepada kegiatan-kegiatan ceremonial kegiatan-kegiatan formal kalau kalau saya mengatakan bahwa sebetulnya sekarang berarti Indonesia bangsa Indonesia sudah tidak butuh museum lagi kita mungkin butuh tempat pelatihan untuk membuat video yang durasinya 30 detik atau 1 menit karena itu yang katanya sekarang disukai anak muda begitu rupa tidak begitu suka baca tidak begitu suka melihat benda-benda fisik bersejarah itu benar atau salah Kang Asep ya memang kecenderungan anak muda masa sekarang itu lebih menyukai konten yang spele yang simple yang instan yang tidak perlu berpikir yang instan nah maka sebenarnya itu sesungguhnya menciptakan generasi yang otaknya juga kecil generasi yang otaknya dangkal generasi yang kemudian mudah diadu domba karena dia tidak paham tentang sejarah dan masa lalunya nah museum sebenarnya sumber belajar yang menurut saya paling efektif tetapi karena tadi cara kita mengurusi museum dengan kebakaran seperti ini kan menunjukkan bahwa kita sebenarnya baik negara ataupun pemerintah ataupun masyarakat kita ini tidak mampu mengelola budaya dan sejarah bangsa ketika datang koleksi dari belanda belum lama ini kan juga ini mengkhawatirkan ya ya kakak sepertanyaan terakhir saya ini kan mumpung tidak lama lagi kita akan pemilu ya kita akan melihat pergantian pemerintahan kalau anda sebagai sejarawan masih optimis tidak kakak sepertinya masih punya pengharapan tidak bahwa pemerintahan yang baru nanti akan benar-benar juga memperhatikan museum supaya kemudian kita benar-benar menjadi bangsa yang berbudaya bukan hanya di bibir tapi benar-benar kita lakukan kak ngasep betul jadi saya punya mimpi bahwa nanti akan ada undang-undang sejarah sehingga kemudian bisa dilahirkan namanya Dewan Sejarah Nasional banyak sejarah yang kontroversi sampai hari ini belum bisa diluruskan yang kedua ada namanya pemerintahan sekarang itu sebenarnya saya pernah diundang awal tahun ini itu merumuskan RUU permusiuman tetapi saya pesimis itu bisa terwujud di periode kepemimpinan pemerintahan sekarang saya bermimpi di periode kepemimpinan mendatang siapapun itu bisa mewujudkan undang-undang permusiuman sehingga Dewan Museum Indonesia atau Dewan Museum Nasional nantinya bisa terwujud dan anggaran APBN bisa diprioritaskan kemudian program bisa digalakan dan selanjutnya begitu kita harapkan itu yang bisa terjadi untuk saat ini terima kasih sejarawan Asep Kambali sudah mencerahkan kami selamat pagi Kang Asep pagi terima kasih maskuar itu tanda tanyanya ketika kita tidak punya aturan yang mengatur soal sejarah soal museum 12 Oktober tadi Kang Asep katakan hari museum saya baru tahu sekarang jujur saya juga lalai pertanyaannya adalah apakah kemudian memang benar kita masih mau menghargai warisan peradaban ini kita masih mau menjadi bangsa yang beradab atau jangan tanpa sadar kita mulai jadi bangsa yang biadab jadi keberpihakan itu ditunjukkan oleh aksi perjuangan itu kata Rendra adalah pelaksanaan kata-kata pelaksanaan kata-kata itu perjuangan namanya kalau orang hanya berkata-kata itu belum bisa dikatakan berjuang jadi ketika kita berkata-kata bahwa peradaban harus ditinggikan Indonesia segera menuju negara maju Indonesia akan negara besar dan seterusnya 2045 generasi emas Indonesia emas 100 tahun Indonesia mereka tetapi kalau jejak menuju ke situ tidak pernah diwujudkan dalam aksi nyata maka itu bukan perjuangan itu hanya retorika yang ya retorika itu hanya dijadikan sebagai glorifikasi sesaat tidak menjadi aksi yang permanen tidak ada peta jalan yang jelas dan akhirnya nasibnya nanti akan terkatung-katung nah itulah mengapa misalnya kita membutuhkan tadi dikatakan undang-undang tentang permusiuman kita membutuhkan Dewan Museum Nasional yang akan mengurusi hal-hal yang terkait dengan kemusiuman di negara-negara maju negara-negara yang jelas itu penghargaan terhadap sejarah terhadap benda-benda sejarah terhadap kebudayaan itu sangat-sangat serius dan mereka ini mampu menjadikan sesuatu yang serius itu menjadi menarik betul nah persoalannya di kita ini sudah serius dibikin tidak menarik lalu tidak ada yang merawat bahkan asal-asalan ya akhirnya kita menyaksikan seperti ini keamanannya ceroboh lalu kebakaran dan ketika kebakaran kita baru tergagap-gagap semua nah budaya kita seperti itu cara kita melihat peradaban itu masih seperti itu mas Kohar kalau saya lihat sebetulnya kan belum lama pemerintah sudah merevitalisasi taman mini Indonesia Indah dan saya belum berkesempatan ke situ tapi kalau melihat semangatnya kan sebetulnya ada juga penghargaan kepada nilai-nilai budaya tetapi mungkin museum ini menjadi lokasi-lokasi yang tertinggal karena memang yang paling bisa mendatangkan banyak orang juga bisa mendatangkan pendapatan kan semacam taman mini Indonesia Indah itu sehingga museum ini diperhatikan belakangan ini bagaimana ya kita ini selalu mengukur semuanya dari materi komersial komersial segala sesuatu kita lihat apakah ia mendatangkan uang atau tidak padahal keuntungan jangka panjang itu bisa kita lihat dari sampai sejauh mana generasi kita mendatang itu melek literasi melek sejarah tahu tentang sejarah bangsanya bangga akan sejarah bangsanya bangsa Korea Korea Selatan itu sukses menjadikan budaya pop itu juga bukan instan itu perkara yang sudah dibangun sejak lama dan negara terlibat betul di situ negara terlibat betul publik terlibat betul ada partisipasi publik nah sehingga bagus jadinya saya terjadi teringat di Istanbul Turki itu kan ada museum Topkapi istana Topkapi itu yang datang berjubel orang datang ke sana karena dibuat menarik dibuat sangat menarik dan kemudian orang jernih gitu apa keliling begitu juga diberikan panduan yang sangat jelas ada ceritanya ada penjelasan dan dia kemudian dimix dengan dengan wisata rohani gitu umroh dan yang berkunjung ke museum itu bukan hanya dari muslim tapi juga dari non muslim banyak mereka tahu tentang kisah-kisah tentang para nabi ya terdahulu dan hal itu membuat selain pendapatan pendapatan jadi museum juga menjadi sangat-sangat hidup efeknya banyak ya menjadi ikon pertanyaannya mas Kor apakah memang kita tidak mampu atau tidak mau menggunakan museum ini sebagai titik pembangunan bangsa kita bahas selepas jeda dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media indonesia mas kohar kalau saya ingat pengalaman melihat museum smithsonian di Amerika Serikat itu sangat besar sangat bersih sangat jelas dan harganya juga sangat murah bahkan beberapa gratis dan informasinya sangat informatif satu harian penuh dihabiskan disitu keluar dari situ tidak cukup dan keluar dari situ itu penuh dengan pengetahuan baru semangat baru inspirasi baru apakah kemudian saya hanya bisa bermimpi di Jakarta akan ada museum seperti itu sebetulnya potensi untuk itu ada kayak museum gajah museum nasional itu kalau kita lihat tracknya setelah covid waktu covid kan memang jatuh hanya ada 3 ribu dalam satu tahun pengunjung lalu setelah covid selesai tahun 2022 tahun kemarin itu pengunjungnya sudah 400 ribu mendekati 400 ribu 400 ribu kurang sedikit tidak kurang dari seribu artinya kan berarti potensi tracknya sebetulnya orang untuk mengunjungi museum itu masih tinggi ada potensinya besar tinggal bagaimana menjadikan potensi ini menjadi kenyataan kunjungan dengan hal-hal yang menarik hal-hal yang baru misalnya diceritakan tentang repatriasi bicara tentang pangeran diponegoro misalnya pusaka pangeran diponegoro meskipun itu dalam bentuk replika orang akan sangat melihat itu bicara tentang Fatahila misalnya Jakarta bagaimana tentang daerah-daerah lain lah setiap titik di republik ini itu punya sejarah dan harusnya bisa menarik dan itu menarik kita akan bertanya juga Mas Kaur kepada pemirsa Metro TV bagaimana pemirsa Metro TV melihat warisan peradaban ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Pak Ramadhan tercampakkan saya keturunan Minang bangga dengan cerita maling kundang itu dia dibuat dibuat cerita nah kalau cerita-cerita itu hilang maka warisan-warisan budaya yang baik itu tercampakkan nanti orang tidak menghargai orang tuanya lagi itu-itu yang dipetik dari Malin Kundang maka peradaban kita ini perlu disemarakkan bila peradaban itu lengah kita ini hadir sekarang karena peradaban masa lalu Pak Leo nanti kalau peradaban itu lengah kita kita tidak abaikan kita abaikan peradaban itu untuk 20-30 tahun yang ke depan apakah anak-anak muda kita itu masih beradab peradaban inilah tonggak tonggak negara itu peradaban jadi kita berbudaya yang baik berperadaban yang baik itu adalah jaminan negara kita baik di masa depan Pak Ramadhan Anda pernah ke museum tidak Pak dimanapun lah katakanlah dalam satu tahun terakhir pernah ke museum tidak Pak pernah tapi sangat menyedihkan Pak Leo tidak terawat dengan baik tidak tertarik kita untuk datang berikutnya bagaimana yang membuat museum itu orang datang pertama kemudian dapat ilmu dari situ dan tertarik untuk datang lagi jadi saya di Jambi ya sudah datang beberapa kali bahwa anak saya tidak tertarik lagi Pak Leo tidak ada perawatan oke itu 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 jadi mengerikan terima kasih metro ini dimunculkan untuk negara kita di masa depan baik terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi untuk pendapat Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Ramadhan ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi halo Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara selamat pagi oh kita belum terhubung kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut kali ini ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Selamat pagi Bung Leo selamat pagi Mas Kohar salam sehat selalu salam sehat selalu bagaimana Pak John ini warisan peradaban bisa tercampakkan nih karena ternyata museum nasional di tengah Jakarta saja bisa terbakar begini kalau menurut Anda kita masih memperhatikan budaya ini atau tidak Pak John inilah Bung Leo Pak Mas Kohar ini kita betul-betul dilematis kenapa saya dilematis satu sisi kita berpayah-payah tidak tahu kita mengambil benda-benda sejarah kita yang dibawa oleh Belanda berasal sana dan kembali sebagian melah masih ada lagi ribuan di selama sana kita dengan biaya besar dengan upaya diplomatik tapi sampai di Indonesia sampai di negara di sini ini diabaikan saya sangat tujuh kita Bang Kohar tadi sama ini kita ini beradab tapi diadab saya pernah ke Singapura itu saya tengok itu itu orang antuinya tidak tanggung masuk ke museum itu dibukanya pun jadwalnya pun kita beli tiketnya pun sudah berapa hari itu orang menjaga pernah negara juga sejual begitu saja apalah yang ada di museum Singapura itu kita tahu beradabannya kita kenapa tapi Indonesia ini kan banyak berbeda sejarahnya ada berapa provinsi berapa daerah tapi kita abai terbatas ini ini memang menyedihkan betul saya kaget lagi tadi nih dari bapak apapun tadi ini kita like tak ada apa tak ada sedikit pun di yang mengawasi jadi ini ada apa kalau kalau anda sendiri masih tertarik tidak Pak kalau memang ada museum yang bagus yang bisa sangat informatif bisa menggembirakan bisa menginspirasi anda masih mau datang tidak Pak John di Indonesia tidak mau lah Bang Leo dia bangsa yang tidak berhadap dia bangsa melupakan sejarah bangsa yang melupakan benar-benar sejarah itu tidak berhadap hilang contohnya Sumatera Barat bermondong-mondong orang ke pantai itu pantai erbang cuma menengok batu apa batu melengkundang musim alam situ-situ alam itu jadi dan lagi itu dampaknya sangat bagus kalau orang durhaka orang itu akan disempat jadi batu begitu juga di daerah lainnya jadi ini kita memang kacau Republik ini kalau begini bagaimana kita nak masuk 1.0 itu itu saja terima kasih baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau selamat pagi Pak memang akhirnya setelah kejadian ya Mas Kohar terbakar begitu kita baru terperangah lalu kita bertanya-tanya lalu melihat lagi bagaimana sistem keamanan dari museum-museum yang ada kalau kita lokalisir di museum tapi kalau saya boleh kaitkan belum lama itu bromo itu terbakar juga karena katanya kelalaian tidak ada yang menjaga dan sebagainya pertanyaannya apakah kita memang bangsa yang tergagap-gagap yang selalu menseriusi sesuatu kalau sudah kehilangan dulu atau bagaimana nih Mas Kohar ya kita sebetulnya dari waktu ke waktu dituntut untuk memperbaiki diri meningkatkan derajat kepedulian kita meningkatkan tingkat responsibilitas terhadap peristiwa-peristiwa yang ada tetapi sayangnya cara kita menghadapi persoalan itu masih gaya-gaya pemadam kebakaran ya ini kebetulan kebakaran beneran yang memang harus dipadamkan tetapi cara yang sifatnya gerabah-gerubu itu masih sangat terlihat tidak ada konsistensi dari waktu ke waktu bagi kita untuk menaikkan apa yang akan menjadi keunggulan peradaban kita yang kita menuju negara maju itu apa dan seperti apa itu kan mestinya jejaknya sudah terlihat dari sekarang bagaimana kita mempelajari sejarah bagaimana kita melihat kehebatan-kehebatan manusia Indonesia masa lalu ketika masih namanya Nusantara bagaimana kita mampu membuat kapal apa bangsa ini diperhitungkan lalu kemudian di masa kolonialisme kita negara kita ini bangkit bagaimana rakyat itu berpartisipasi dengan sangat luar biasa semuanya bisa terjadi apabila kita melihat literasi dan literasi itu salah satu diantaranya adalah dari museum tadi dikatakan bahwa kita ini sedang menuju kepada pendangkalan justru itu yang sebetulnya memang terjadi sekarang ini bahkan ada yang menyatakan bahwa kita ini menuju matinya kepakaran orang tidak ada yang lagi peduli pada intelektualisme tidak peduli lagi kepada literasi banyak yang sekarang pura-pura pakar yang sekarang hanya short-short yang pendek-pendek tadi itu yang mungkin joget-joget tidak salah tetapi tidak ada sublimasi terhadap berbagai persoalan yang kemudian dari renungan-renungan yang mendalam itu lahir sebuah temuan-temuan yang membuat kita bangsa ini bisa melompat apa usulan konkret kita supaya kemudian kita benar-benar bisa menyumbangkan untuk menjaga peradaban kita akan berikan di bagian berikut pemisah tetap bersama kami editorial midi Indonesia segera kembali terima kasih gempita tapi di ujungnya kita tidak tahu ada perbaikan atau tidak ada kalaupun ada perbaikan itu sesuatu yang temporer yang tadi Mas Kolar katakan bagaimana kita memastikan bahwa terbakarnya museum nasional ini diikuti dengan perbaikan yang permanen ya kuncinya ada pada institusionalisasi dan kita ini lemah dalam yang institusionalisasi ini karena institusionalisasi akan memastikan bahwa negara ini berjalan sesuai dengan sistem di bidang apapun di bidang politik di bidang demokrasi di bidang ekonomi institusionalisasi politik demokrasi ekonomi itu akan melahirkan kemajuan begitu pula dengan institusionalisasi budaya yang disistemkan bagaimana budaya ini mendapatkan perhatian yang setara dengan bidang-bidang yang lain caranya ya satu bentuklah undang-undang undang-undang tentang promosium tadi ada rekomendasi Dewan Museum Nasional karena sudah saatnya kita memiliki museum dalam jumlah yang sangat banyak lebih banyak dari tadi disebutkan Singapura Hongkong beberapa negara tetangga kita ini kalah museumnya banyaknya dari Indonesia tetapi berapa banyak dari museum itu yang terawat berapa banyak dari museum itu yang tingkat keamanannya standarnya standar tinggi kita bisa hitung dengan jari belum lagi kepedulian publik jangankan kok dibanderol tiket murah dibayari untuk masuk museum pun enggan karena memang orang kemudian melihat tidak ada yang menarik terhadap museum karena itu atau butuh berpikir juga ya perlu revitalisasi museum museum bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda kuno jadi museum juga tempat berinteraksinya orang-orang tempat orang untuk betul-betul melihat oh ternyata memang Indonesia ini bangsa besar oh Indonesia ini bangsa yang beragam penuh dengan kekayaan yang luar biasa itu bisa kita lihat dari museum disitu ada tempat orang untuk bisa bersantai mungkin juga sambil menyantap kuliner-kuliner khas misalnya seperti itu bisa dikombinasikan intinya proses revitalisasi museum itu juga menuju pada kreativitas di dalam menawarkan bagaimana museum itu mestinya di jalan kena titik ini kebakaran yang terjadi kemarin itu peristiwa kemarin itu mestinya menjadi momentum penting bagi pemerintah terutama bagi stakeholder untuk tadi itu pelembagaan bagaimana museum itu punya aturan punya undang-undang punya dewan yang yang mengawasi yang mengampu lalu direvitalisasi perbaikan itu bisa dilakukan di saat ini atau harus tunggu pemerintahan yang baru ya harusnya sih kita bisa melakukan saat ini meskipun untuk undang-undang sepertinya pesimistis kita bisa melihat nanti karena waktunya sangat pendek tetapi paling tidak spirit untuk menuju ke sana mestinya bisa dimulai katanya kan kita mau juga keberlanjutan nah kalau kita mau keberlanjutan ya lanjutkan kita menuju negara yang maju itu dengan cara memajukan peradaban karena itu titik mula kita sebuah bangsa menjadi bangsa yang betul-betul maju dan bermartabat baik kita aminkan itu dan semoga apa yang terjadi ini menjadi pelajaran berharga dan kita bisa menjadi lebih baik masa belokohar terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi mas selamat pagi Leo pemisah penyelidikan kasus kebakaran museum gajah harus tuntas jangan ada yang ditutup-tutupi harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran yang menyita perhatian publik ini pengelolaan museum jangan asal-asalan karena merawat museum sama dengan menjaga jati diri bangsa saya Ilona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi